Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan bagikan informasi tentang syarat pendaftaran dan tahapan seleksi pada pendidikan profesi guru atau PPG tajabatan tahun 2022 yang pendaftarannya baru saja dibuka pada tanggal 1 Juni kemarin. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang hal itu, baik kita lihat dulu perbedaan antara PPG tajabatan dengan PPG dalam jabatan. Sebenarnya ada dua jenis program sertifikasi guru atau yang dikenal dengan program profesi guru atau PPG yaitu yang bertanggung PPG dalam jabatan. Program ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah menjabat sebagai guru dan tercatat dalam data pokok pendidikan atau depodik. Sehingga yang bisa mengikuti hanya guru-guru yang sudah tercantum datanya dalam data pokok pendidikan dan sesuai atau linear dengan kualifikasi pendidikan mereka. Berikutnya yang kedua PPG perjabatan ini adalah program untuk mereka yang belum menjabat sebagai guru atau belum tercatat dalam data pokok pendidikan. Ini bisa diikuti oleh graduate yang berkerja lulus dari kampus-kampusnya atau juga yang sudah beberapa lama lulus tapi belum menjabat sebagai guru dan belum tercatat dalam data pokok pendidikan. Nah untuk persyaratan sendiri ada beberapa yang harus dipenuhi. Yang pertama tentu harus merupakan WNI. Kemudian tidak terdaftar sebagai guru pada data pokok pendidikan. Lalu pada tanggal 31 Desember tahun ini pada tahun yang penampuan akaran umurnya usianya maksimal 32 tahun. Jadi belum mencapai usia 32 tahun pada tanggal 31 Desember 2022. Kemudian yang berikutnya memiliki jasa S1 atau D4 tentu harus sesuai atau harus linear dengan bidang studi yang diampunya. Untuk cek linearitas kita bisa memeriksanya di laman PPG. Nah caranya begini kita masuk ke laman PPG di ppg.kemedik.go.id kemudian ada cek linearitas. Menu cek linearitas di atas ini kita klik. Kemudian ada pilihan jenis guru mata pelajaran kita pilih ada pilihan di sini ada guru mata pelajaran umum TK, SMP, SMP dan seterusnya. Ada guru mata pelajaran kejuruan atau produktif di SMK atau MAK. Dan ada guru mata pelajaran kerampilan pilihan di SLB, SMP atau SMA ALB. Nah kalau kita sudah memilih misalkan pilihan yang A guru mata pelajaran umum. Nanti berikutnya kita memilih jurusan. Nah untuk memilih jurusan di sini kita harus mengetikkan dulu tiga huruf pertama. Misalkan ilmu pengetahuan alam. Kita ketikkan ILM nanti akan muncul pilihannya. Nah kita bisa scroll ke bawah. Nah ini ada. Perlidikan ilmu pengetahuan alam. Nah setelah itu kemudian kita klik cek. Nanti akan muncul di sini. Bidang studi pengetahuan alam jenjang ke pengetahuan sekalian. SMP, SMPLB, SMA, SMA ALB. Kode 097. Jadi ini untuk jenjang kompetensi atau keahliannya bisa di SMP. Bisa di SMA baik SMP umum atau SMP luar biasa, SMA umum atau SMA luar biasa. Nah untuk mengetahui lebih jelas kita bisa unduh juga di sini di surat kedarahnya. Karena data yang ditampilkan di sini berdasarkan surat kedarah nomor kosos 946 dan seterusnya. Kita bisa unduh nanti bisa dilihat linearitasnya. Nah berikutnya, persyaratan berikutnya yaitu memiliki IPK minimal 3,0 dari skala 0 sampai 4. Tentu ini kalau merupakan lulusan dari luar negeri dan skala IPK-nya berbeda, ini harus melalui konversi dulu. Jadi harus konversi, kemudian harus diketahui IPK-nya. Nah berikutnya, memiliki surat keterangan sehat. Ini biasanya didapat bisa dari puskesmas atau rumah sakit daerah. Ini untuk diserahkan nanti pada saat lapor diri setelah dinyatakan menjadi mahasiswa PPG. Kemudian yang berikutnya, memiliki surat keterangan berkelakuan baik di SKKD, biasanya dari polisi yang setempat. Dan ini juga sama, diserahkan pada saat lapor diri setelah dinyatakan menjadi mahasiswa PPG. Dan ke-8, memiliki surat keterangan bebas napsa. Ini bisa didapat dari BNN, Badan Narkotika Nasional, atau juga dari rumah sakit daerah. Ini pun sama, diserahkan pada saat lapor diri, ketika nanti sudah ditatakan menjadi mahasiswa PPG. Dan yang berikutnya, menentangani fakta integritas, dan yang terakhir, mengikuti semua tahapan seleksi. Panseleksinya sendiri nanti ada tiga tahapan, apa saja nanti akan kita bahas. Nah ini adalah tentang angka-angka yang perlu kita ketahui. Yang pertama, untuk calon mahasiswa PPG Perjabatan 2022, untuk tahun ini, pemerintah menyediakan kuota hingga Rp40.000, calon mahasiswa PPG Perjabatan 2022, dengan biaya pendidikan sejumlah Rp8.500.000 per semester. Tapi jangan khawatir, karena untuk biaya pendidikan akan ditanggung oleh pemerintah melalui biaya siswa selama dua semester. Jadi sejumlah Rp17.000.000 per mahasiswa. Kemudian, biaya pendikutnya adalah biaya pendaftaran seleksi, baik tahap satu maupun tahap dua. Tapi untuk ini ditanggung oleh peserta dengan biaya Rp200.000 per tahap. Bidang studi apa saja yang akan disediakan dalam program PPG Perjabatan 2022 ini? Di sini ada beberapa, yang pertama guru kelas SD, kemudian bahasa Indonesia, lalu matematika, lalu guru kelas TK, pendidikan luar biasa, pendidikan jasman dan kesehatan, bahasa Inggris, pendidikan pengatuan sosial dan pempertahuan alam, pendidikan keluarga negaraan, sejarah, ekonomi, biologi, kimia, dan fisika. Nah, untuk beberapa pelajaran umum, seperti bahasa Inggris, IPS, IPA, dan seterusnya, ini tidak ada pembedaan antara jenjang SMP dan jenjang SMA. Berbeda dengan guru kelas, karena guru kelas nanti ada guru kelas SD, ada guru kelas TK. Nah, untuk ini tentu ada linealitas, sehingga ijazah yang dimiliki, atau kualifikasi S1 atau D4 yang dimiliki, ini harus sesuai dengan bidang studi yang akan diapu. Baik, berikutnya ini adalah tanggal-tanggal penting yang mesti kita catat. Yang pertama, di sekitar bulan Juni sampai bulan Juli, ada registrasi atau pendaftaran yang bisa dilakukan dari tanggal 1 sampai 30 Juni 2022. Ini pendaftaran sudah dibuka tanggal 1 dan akan ditutup nanti tanggal 30 Juni. Berikutnya tentang pembayaran biaya seleksi nanti akan dilaksanakan dari tanggal 20 sampai 30 Juni 2022. Lalu pengumuman hasil seleksi administrasi atau seleksi tahap pertama, nanti akan dilakukan tanggal 6 Juli tahun 2022, dan bisa mulai catat kartu dari tanggal 6 sampai tanggal 10 Juli 2022. Setelah itu nanti calon mahasiswa akan mengikuti tes substantif, yang berupa tes computer assisted test, CAT, yang sama dengan assessment nasional atau ANBK, dari tanggal 11 sampai tanggal 19 Juli 2022. Tes ini dilakukan di TUK yang sudah ditunjuk. Jadi nanti bisa dilihat di kartunya tempat tesnya di mana dan waktunya kapan. Berikutnya antara bulan Agustus sampai bulan September. Ada pengumuman hasil tes substantif tanggal 12 Agustus 2022. Kemudian akan dilakukan tes wawancara. Untuk gelombang pertama akan dilakukan tanggal 18 sampai 27 Agustus 2022, dan pengumumannya akan disampaikan tanggal 1 September 2022. Berikutnya untuk yang gelombang kedua, tes wawancara dilakukan tanggal 8 sampai 13 September 2022, dan pengumumannya tanggal 16 September 2022. Nah setelah itu nanti akan didakan penetapan mahasiswa PPG Perjabatan 2022, berdasarkan hasil tes wawancara baik di gelombang 1 maupun gelombang 2. Kemudian penetapan itu dilakukan tanggal 23 September 2022. Kemudian mahasiswa diwajibkan untuk segera melaporkan diri ke LPTK yang sudah ditujuk, sesuai dengan keputusan pada tanggal 23 sampai tanggal 30 September 2022. Lalu orientasi mahasiswa akan dimulai tanggal 3 Oktober 2022, dan perkuliahan akan dimulai tanggal 4 Oktober 2022. Nah tahapan seleksinya sendiri ada 3 tahap. Yang pertama setelah mendaftar, nanti akan mengunggah segala bentuk administrasi, persyaratan berkas-berkas yang diperlukan melalui SMPKB, dan itu akan dijadikan dasar untuk seleksi administrasi. Dari mulai kelengkapan berkas, kesesuaian, dan kesesuaian dengan persyaratan. Lalu yang kedua akan mengikuti tes tulis. Jadi yang lolos lewat tahap 1 akan mengikuti tahap 2, yaitu tahap tes tulis berbasis komputer, CAT-ANBK. Yang dites di sini adalah tentang kemampuan dasar bidang, juga kemampuan dasar literasi dan lumerasi. Ini persis sama dengan ANBK. Kemudian setelah lulus dari tes tahap kedua, akan mengikuti tes tahap ketiga, yaitu tes wawancara. Nah bedanya dengan tes yang sebelumnya, kalau tes tulis akan dilakukan secara langsung di tempat, di tempat uji kompetensi atau TUK yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian siswa atau calon-calon mahasiswa harus datang ke tempat dan mengikuti tes. Sedangkan untuk tes wawancara dilakukan secara daring, melalui virtual meeting. Dan setelah melewati tes wawancara, nanti akan diunjukkan, ditetapkan siapa yang akan ditirma menjadi calon mahasiswa PPG Prajabatan 2022. Nah bagaimana untuk mendaftarnya? Yang pertama kita masuk ke halaman PPG.co.id, kemudian klik daftar PPG Prajabatan 2022, di daftar sebagai peserta, lalu masukkan email aktif di kolom yang tersedia, beri tanda centang pada kotak di samping kata I'm not a robot, lalu klik selanjutnya. Nah setelah itu nanti akan dikirimkan informasi melalui email, kita cek email dan ikuti petunjuk email untuk mendapatkan akun SIMPKB. Dari situ kita kemudian login ke SIMPKB dan lanjutkan pendaftaran dengan mengunggah perkas-perkas yang diperlukan. Sekarang mari kita coba untuk mendaftar melalui PPG.co.id. Kita sudah buka di sini, kita masuk ke halaman yang sebelumnya ke beranda. Nah ini adalah halaman PPG.co.id. Kita lihat ada di sebelah kanan atas daftar PPG Prajabatan. Kita klik ini. Kemudian kita lihat di sini ada daftar sebagai aksesor, ada daftar sebagai peserta. Kita pilih daftar sebagai peserta. Lalu masukkan alamat email, alamat surel. Pastikan alamat email yang kita masukkan di sini adalah alamat email aktif yang bisa digunakan untuk mengecek, karena informasinya akan dikirimkan lewat email. Baik, kita masukkan emailnya. Setelah dimasukkan emailnya, nanti di bawah ada I'm not robot, kasih tanda centang di kotak sampingnya. Lalu akan tombol selanjutnya akan aktif. Kita klik tombol selanjutnya. Oke, di sini ada tulisan pendaftaran berhasil. Nah setelah berhasil, sekarang kita coba cek email. Oke, di sini ada email konfirmasi pendaftaran peserta SIM PKP PPG Perjabatan. Terima kasih telah mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi program PPG Perjabatan 2022. Untuk melanjutkan registrasi, silakan melakukan aktifasi dengan menggunakan tautan di bawah. Kita klik tautan ini, link ini. Kita akan masuk ke halaman. Oke, nah dari sini kita harus memasukkan NIK. Isi sesuai dengan nomor NIC yang ada di KTP kita. Masukkan nama. Nah inilah nanti akan menentukan apakah kita eligible, apakah kita masuk kriteria dalam program PPG Perjabatan 2022 ini. Karena salah satu syaratnya tadi adalah usia maksimal 32 tahun pada saat pendaftarkan. Nah di sini harus diisi NIK ada nama, kemudian kita pilih jenis kelamin dan tuliskan tanggal lahir. Nanti baru kita klik selanjutnya dan nanti kita akan mendapatkan akun SIMPKB. Akun SIMPKB ini nanti yang akan digunakan untuk mendaftar, untuk menggah berkas-berkas yang kita perlukan. Dari situ setelah selesai dikirim, kemudian kita tinggal menunggu hasil seleksi administrasi. Itu saja yang bisa saya berikan kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa bagikan ke rekan-rekan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.